Intro Penyebaran virus corona hampir merata di 5 kecamatan di Banjarmasin Wali kota Banjarmasin pun berupaya menutup penyebaran virus corona dengan mengambil langkah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB termasuk memperketat akses masukwan keluar dari Banjarmasin Penyebaran virus corona hampir merata di 5 kecamatan di Banjarmasin Wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina pun berupaya menutup penyebaran virus corona dengan mengambil langkah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB termasuk memperketat akses masukwan keluar dari Banjarmasin baik di perbatasan dengan kebupaten Banjar maupun Bali Tokuala begitu juga melalui akses sungai, wan pelabuhan Trisakti, Bandar Masih Wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Wai Takwani Prima TV usai ekspos perkembangan penanganan wabah virus corona di ruang rapat paripurna kantor DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah Jelang kamarian Rabu 8 April 2020 memadahkan pemenuhan bahan poko warga bila dilakukan penerapan PSBB masih mencukupi Bahkan pemerintah kota Banjarmasin telah menyiapkan anggaran untuk warga kalangan rentan atau warga yang hanya miskin sebesar 1, miliar rupiah sehari maka anggaran yang disiapkan jika dikalikan 14 sehari mencapai 21 miliar rupiah politisi PKS ini pun menegaskan bila penerapan PSBB ini paling kadat diberlakukan selawas 30 hari Jadi, antisipasi kita juga kalau memang betul-betul ingin diambil langkah itu ya saya mengeluarkan menyampaikan ini kebutuhan dana yang harus kita penuhi ketika harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan terutama warga miskin kota dulu 61 ribu warga miskin kota baru ya warga miskin baru di Kota Banjarmasin ini juga antisipasi kita untuk terhadap dampak koronanya Pak, kalau di lockdown dari stok barang itu gimana Pak? kalau kebutuhan pangan cukup tinggalkan memang daya beli kita harus beli kepada distributor kemudian ketersediaan kalau sembako terputar terpenuhi tinggal untuk duit belinya aja lagi kalau kita perlu kan sederhananya perhitungannya itu 60 ribu penduduk miskin kali 20 ribu saja sehari biaya hidup ya kan 1,5 miliar kali 30 hari Sementara itu berdasarkan data dari tim gugus tugas COVID-19 Kalimantan Selatan kasus corona Jumat 10 April 2020 pukul 10 ita orang dalam pemantauan di Banjarmasin sebanyak 221 kasus pasien dalam pengawasan ada 5 kasus pasien terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 5 kasus nangwaikini masih diisolasi serta 3 kasus ternyatakan meninggal dunia selamat menikmati